Dua unit alat berat dikerahkan dalam proses evakuasi kereta teknis milik kereta cepat Jakarta Bandung Senin Siang. Selain alat berat, sejumlah kendaraan besar juga disiagakan untuk mengangkut pangkai kereta. Dalam proses evakuasi, pangkai kereta dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan saat akan dibawa. Penjagaan ketat pun terlihat mengawal proses evakuasi di sekitar lokasi. Sementara itu dari hasil investigasi Kementerian Perhubungan, kereta teknis terguling saat teknisi memasang bantalan rel. Pihaknya bersama keankate akan melakukan investigasi lebih... Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil menyampaikan duka mendalam atas anjloknya kereta kerja di proyek kereta cepat Jakarta Bandung. RK berharap proyek kereta cepat berjalan sesuai dengan jadwal yaitu Juni 2023. Saya ucapkan buka cinta ya, ada kecelakaan harinya kemarin di proses testik pembangunan RKB. Cepat, cepat kembangkan pendapatan polisi bisa menangani depan. Ya, pokoknya memang Juni jangan melarangin, karena itu tidak terlalu lama dengan angka yang terdebatan, dengan jadwal yang terdebatan. Emang ayah barangnya habis kagumnya. Jadi Juni mohon dikepati, proyekrasi penumpang pertama bisa dilakukan. Kami akan kembali setelah jeda azar maghrib tetap bersama kami di Ain Isro. Saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengakhir jam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan tidak. Saya rasa kamu tidak masuk ke akal ini. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat kembali di gelar Senin 19 Desember 2022. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan Caksa Penuntut Umum. Ada lima orang ahli yang dihadirkan, yaitu Febrianto Arrosyid, ahli Puslafor, Sirajul Umam, ahli Biologi Forensik, Firasania, ahli DNA, Arief Sumirat, ahli Balistik, dan Heri Prianto, ahli Digital Forensik. Sementara itu, lima terdakwa juga dihadirkan langsung dalam persidangan yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara Richard Eliezer mengikuti jalannya sidang melalui daring. Keterangan saksi ahli ini dibutuhkan hakim untuk mendalami hasil otopsi Yosua Huta Barat terkait jumlah tembakan. Pada pekan lalu, ahli balistik menyebut ada 10 selongsong peluru yang diserahkan, diantaranya 8 dari jenis Glock dan 2 dari jenis HS. Dalam persidangan sebelumnya terdapat sejumlah keterangan Sambo yang janggal. Salah satunya adalah klaim Sambo yang tidak pernah memerintahkan Richard Eliezer membunuh Yosua. Dari Jakarta, tim Liputan AINUS melaporkan. Ya, perbedaan keterangan soal jumlah luka tembak di tubuh Brigadir Yosua itu yang cukup mencuri perhatian dalam persidangan dengan agenda keterangan saksi ahli pada hari ini. Kita akan diskusikan berapa sesungguhnya jumlah tembakan yang ada di tubuh Brigadir Yosua. Sudah bergabung bersama dengan kami dua narasumber dari luar studio. Yang pertama ada Bung Frederick J. Pinakunari, Kuasa Hukum dari Barada Eliezer, dan juga Jubir Persatuan Dokter Forensik Indonesia, Dokter Clarissa. Selamat malam, Dokter Clarissa dan Bung Frederick. Selamat malam. Saya ingin langsung ke Dokter Clarissa sebagai ahli forensik ya tentu saja. Ini kita lihat ada dua keterangan yang berbeda. Ketika saksi ahli yang satu menyebutkan ada tujuh tembakan, sementara otopsi yang kedua hasilnya menjadi lima luka tembak. Apakah memang mungkin ada perbedaan jumlah luka tembak dari otopsi yang pertama dan juga yang kedua kalau dari segi kepakaran Anda, Dokter Clarissa? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi sebelum saya menjawab, pasti nomor satu saya harus sampaikan disclaimer-nya terlebih dahulu, yaitu bahwa saya bukan pemeriksa. Sehingga ketika muncul pertanyaan bahwa mana yang benar gitu ya, ada berapa luka tembak, tentu akan kembali lagi kepada kompetensi dan juga kewenangan dari para pemeriksa. Nah, jika kita melihat tadi, karena kalau saya mengikuti dari siaran ya, siaran, bahwa sebenarnya pemeriksa pertama dan pemeriksa kedua itu memiliki kesamaan. Namun nanti jumlah luka tembaknya itu nanti akan bergantung pada interpretasi dari apa yang sudah mereka lakukan dari pemeriksaan. Karena ada satu hal yang perlu kita ingat, ada perbedaan pada kondisi jenazah yang telah diperiksa juga. Namun secara substansial, luka tembak yang ada itu memang sudah ditemukan oleh kedua dokter pemeriksa, baik itu pemeriksa pertama maupun pemeriksa yang kedua. Seperti itu. Oke dok, kondisi jenazah itu bisa mempengaruhi ya hasil dari kesimpulan, berapakah kemudian jumlah luka, terutama luka tembak dalam sebuah tubuh jenazah misalnya? Baik, jadi kalau kita memeriksa jenazah, tentu banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Kita lakukan analisis. Nah, itu sebabnya seperti yang tadi disampaikan di dalam sidang, bahwa pada waktu kita melakukan pemeriksaan dalam atau otopsi, itu tidak serta-merta kita langsung membuka jenazahnya. Tetapi kita juga harus melakukan yang namanya pemeriksaan luar. Nah, kemudian sesuai dengan kondisi jenazah itu sendiri, di mana ada kemungkinan bahwa pada jenazah satu dan jenazah lain itu ada perbedaan-perbedaan. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Yang pertama, bisa karena kondisi sebelum seseorang meninggal dunia, seperti penyakit bawaannya. Kemudian, kalau kondisi setelah seseorang meninggal dunia, maka kita juga harus mempertimbangkan apa saja yang sudah dilakukan pada jenazah tersebut. Atau ada intervensi apa. Kemudian, ada perubahan apa yang bisa menunjukkan atau mengakibatkan perubahan pada gambaran luka. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Menarik keterangan Anda atau jawaban dari Anda, Dr. Clarissa. Saya ke Bung Frederick, kalau dilihat dari penyataan klien Anda kan ada tujuh ya, di mana luka lima tembakan dari klien Anda, dua barangnya menyebutkan dari Verdi Sambo. Nah, mendengar perbedaan jumlah luka tembakan dari keterangan saksi, apa tanggapan Anda? Baik, terima kasih. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa dari berbagai indikasi dan juga saksi-saksi yang ada, membuktikan bahwa dari klien kami, beberapa kali selalu menyampaikan tiga sampai empat kali. Dan oleh saudara FS disampaikan lima kali. Jadi itu ada perbedaan. Cuma oke, hakim dalam beberapa kesempatan menanyakan kepada saudara Verdi Sambo, kalau Anda bilang tidak menembak dan Anda bilang Richard hanya lima kali, terus dua kali itu dari mana? Sementara di situ yang bawa pistol ya, mereka berdua. Jadi dari persidangan kami dapat melihat indikasi bahwa hakim cukup meyakini bahwa ada penembak lain selain klien kami. Dan itu tentu arahannya adalah saudara Verdi Sambo. Nah, itu yang terjadi dalam persidangan beberapa hari ini. Nah, saya mau sampaikan tentang hasil sidang tadi, tentang masalah berapa luka ya. Tadi ketika dokter Farah diperiksa, dokter Farah ini yang melakukan otopsi itu pada tanggal 8 Juli. Menurut beliau, itu luka tembak masuk tujuh ya. Dan dari tujuh luka tembak masuk itu, ada dua yang bersifat fatal. Kemudian dilanjutkan oleh dokter Ade Firmansyah, ahli forensik. Nah, dokter Ade ini melakukan apa yang dinamakan eksomasi. Yaitu pemeriksaan terhadap jenazah yang sudah dikubur dan digali kembali. Jalan waktunya itu dua mingguan. Karena dokter Ade itu melakukan otopsi itu di 27 Juli 2022. Nah, dan menurut beliau, dokter Ade, itu ada luka tembak masuk lima. Dan yang keluar itu empat luka tembakan. Kemudian ditelusuri lebih lanjut. Ada yang lima, ada yang tujuh. Tetapi benar, bu dokter Clarissa sampaikan tadi, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan bahwa ada yang namanya pantulan atau ricochet itu dari pistol yang ditembakkan. Nah, jadi ada luka tembak masuk di kepala bagian kiri, bibir bawah kiri. Dan yang kemudian dokter Ade itu menjelaskan bahwa yang di jari itu bukan luka tembak masuk sendiri. Tapi dari lengan bawah kiri hingga ke jari. Dan kemudian yang di bawah mata itu adalah lintasan. Ya, Bung Frederick, kalau Bung... Ya, maaf saya potong. Jadi Anda sendiri, tim kuasa aku, meyakini keterang saksi ahli yang mana dari ahli forensik yang diperiksa pada hari ini? Yang jumlahnya lima luka tembakan atau yang tujuh? Yang kami yakini ada dua penembak. Soal teknis berapa luka, hakim berkali-kali menyatakan tujuh luka tembakan masuk. Ya, tapi kami yakini dan sudah banyak indikasi yang mengkonfirmasi keyakinan kami bahwa ada dua orang yang menembak. Klien kami sudah mengakui menembak. Dan itu yang menjadi keyakinan kami bahwa perkara ini semakin hari menemukan titik terang yang melalui pemeriksaan saksi-saksi dan ahli yang ada. Oke, jadi berapa luka tembaknya menurut tim kuasa kembara daya tidak begitu dipersoalkan, tapi meyakini bahwa dua penembak meskipun jumlahnya lima atau tujuh atau berapapun? Benar. Hakim menekankan berkali-kali tujuh tembakan. Hakim lebih mengikuti kepada dokter Farah yang memeriksa pada tanggal 8 Juli. Oke, kembali ke dokter Klarissa, kalau kita flashback lagi ke proses otopsi mungkin ya. Sebetulnya kalau kita bicara soal otopsi ya, dok, ini prosesnya seperti apa? Bagaimana prosesnya sampai kemudian ada hasil yang bisa didapatkan dan ketika hasilnya berbeda ini seperti apa sebenarnya atau sebaiknya seluruh pihak harus mencermati soal ini? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya, Mas Rianat, karena ini sangat kritik sekali. Jadi sebenarnya ketika kita mau melakukan pemeriksaan pada jenasa, tentu dalam kaitannya dengan hukum harus ada yang namanya surat permintaan visum. Nah, kemudian setelah ada surat permintaan visum, maka kita juga akan mencermati apakah yang diminta adalah pemeriksaan luar dan apakah dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam. Nah, jadi kalau sudah ada dua-duanya, maka kami harus melakukan pemeriksaan luar, kemudian pemeriksaan dalam. Nah, pada waktu kami melakukan pemeriksaan, maka kami juga harus melakukan analisis apakah perlu dilakukan lagi pengambilan sampel. Dan memang seringkali pada beberapa kasus, pada akhirnya kita harus mengambil sampel, di mana harus dilakukan pemeriksaan tambahan atau lanjutan, kalau kita berasa kedokterannya dengan menggunakan mikroskop, jadi pemeriksaan miskopatologi. Nah, dari situ kita akan mendapat sebuah hasil yang kolaborasi, kemudian lengkap, sehingga bisa diambil sebuah kesimpulan dari sebuah analisis, dari sebuah pemeriksaan. Nah, kemudian apabila ada perbedaan pada hasil pemeriksaan, tentu banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Kenapa? Karena apakah pemeriksaan itu adalah pemeriksaan yang pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Nah, tentu kalau sudah ada pemeriksaan pertama, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kedua, dengan jangka waktu yang berbeda, tentu akan ada hal yang berbeda pula. Mungkin kalau tadi kita mendengarkan sidang, contohnya darah di dalam rongga dada, yang di pemeriksaan pertama ada, pemeriksaan kedua tidak ada. Tapi, kembali lagi, yang menjadi inti pertanyaan, manakah yang harus dipercaya, yang pasti sebagai seorang dokter forensik, kami harus berdasarkan keilmuan. Jadi, apa yang kami temukan, kemudian dari keilmuan yang ada, dan itu yang harus kami sampaikan. Jadi, tidak mungkin mengadang-adang. Seperti itu. Oke, oke. Benarik perspektifnya dokter Clarissa, tapi kita harus udahi diskusi terkait dengan misteri penembakan, atau jumlah luka tembak di tubuh Yosua ini. Mari kita akan simak sidang-sidang berikutnya, fakta-fakta apa lagi yang akan terungkap. Terima kasih banyak dokter Clarissa, Jubir Persatuan Dokter Forensik Indonesia, dan juga Bung Frederick. Terima kasih banyak, kuasa hukum dari Baradae. KPK tetapkan Hakim Justisial Mahkamah Agung, Edi Wibowo, sebagai tersangka korupsi. Informasinya sesatai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.